Intro Antisipasi gangguan keamanan, 5 peleton Brimob Nusantara disiapkan jelang pengesahan daerah otonomi baru di Papua. Tiga saksi diperiksa, polisi usut pelaku buang mayat bayi di TPA Waibu Doyosentani. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi lainnya telah kami rangkum dalam INews Papua hari ini. Bersama saya Priscilia Vika, inilah INews Papua selengkapnya. Pemirsa jelang pengesahan daerah otonomi baru di Papua, Polda Papua akan menambah pasukan pengamanan yang nantinya akan ditempatkan di beberapa daerah di Papua. Jelang pengesahan daerah otonomi baru di Papua, Polda Papua akan meminta penambahan pasukan ke Mabes Polri untuk menambah pasukan Brimob Nusantara sebanyak 5 kompi. Hal tersebut disampaikan ke Polda Papua Irjen Polisi Matius Defakiri, di mana Polri sebagai bagian dari pemerintah tentunya akan menyiapkan kekuatan untuk mengantisipasi apapun yang akan berkembang dari situasi pengesahan daerah otonomi baru. Kami telah meminta bantuan dari Mabes Polri, ini sebanyak 5 kompi Brimob Nusantara, nanti ditambah perkuatan Polda Papua untuk bisa mengisi khususnya beberapa titik krusial. Seperti yang di Wamena, Kumpatan Jayapura dan Kota Jayapura termasuk Negeri. Ini kita akan mempersiapkan perkuatan untuk mengantisipasi apabila ada sebagian masyarakat yang masih menerak tetapi membuat aksi-aksi untuk membentuk. Kapolda Papua mengajak pimpinan di Papua untuk meninggalkan kepentingan pribadi yang berusaha menghasut masyarakat ke hal-hal yang negatif. Biarlah semua ketentraman dan kedamaian di Papua kita jaga bersama karena kenyamanan ini milik kita bersama yang ada di tanah Papua.